Intro UEFA Tunda Investigasi ESL Kabar baik buat 3 kelpapan atas Eropa yang diketahui sebagai dalang dibalik European Super League yakni Real Madrid, Juventus, dan Barcelona Yeko telah memperhentikan investigasinya untuk sementara Investigasi tersebut dilakukan untuk menentukan hukuman yang tepat buat mereka Pasalnya 3 kelp itu masih ngotot menyusun European Super League meskipun telah ditinggal 9 pendiri lainnya Seperti diketahui proyek European Super League sempat membuat dunia sepak bola heboh dengan pernyataan keikut sertaan 12 tim dari 3 negara 12 tim tersebut terdiri atas 6 klub Inggris, 3 tim Spanyol, dan sisanya Italia publik memprotes keras kehadiran kompetisi tersebut yang dianggap sebagai cara buat klub raksasa untuk memperkaya diri Setelah 6 klub asal Inggris mengundurkan diri proyek European Super League pun harus ditunda sementara UEFA adalah badan yang paling menentang keberadaan European Super League 9 klub yang mundur mereka sambut dengan tangan terbuka namun tidak dengan 3 tim yang memutuskan bertahan Federasi sepak bola tertinggi di Eropa tersebut menyiapkan hukuman mereka Dari beberapa laporan yang beredar, UEFA ingin Real Madrid, Barcelona, dan Juventus tidak ikut serta dalam pergelaran Liga Champions musim depan Proses investigasi pun dilakukan sampai Rabu 9 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat Bukan karena prosesnya telah selesai, namun karena suatu hal yang tak dijelaskan dalam pernyataan resmi dari UEFA Menyusul pembukaan proses di peliner terhadap Barcelona, Juventus, dan Real Madrid untuk potensi pelanggaran kerangka hukum UEFA sehubungan dengan apa yang disebut reing Liga Super Badan banding UEFA memutuskan untuk menunda proses sampai pemberitahuan lebih lanjut Begitu pernyataan UEFA dikutip dari Football Italia Pengumuman dirilis setelah Kementerian Kehakiman Swiss turun tangan dalam polemik ini Laporan dari KD Nasir menyatakan kalau Kementerian Kehakiman Swiss telah memperingatkan UEFA terkait investigasi yang dilakukan Semuanya berawal ketika Hakim Spanyol, Manuel Ruiz Delara membawa kasus ini ke pengadilan Uni Eropa AIS menyebutkan kalau Ruiz Delara melihat tindakan UEFA beserta FIFA sebagai upaya untuk memonopoli sepak bola Belum diketahui secara pasti apakah Juventus, Barcelona, dan Real Madrid bisa berpartisipasi di pentas Eropa musim depan atau tidak Namun melihat situasinya bisa disimpulkan kalau mereka bakalan ikut serta Arsenal dan Barcelona siap-siap rebutan penyerang ini Arsenal dan Barcelona dikabarkan sama-sama mengincar pemain berusia 17 tahun dan milik sport club internasional Yuri Alberto Dikutin dari cat offside, Arsenal sebenarnya sudah memonitor pergerakan Yuri Alberto sejak dia masih memperkuat Santos FC De Gunners pun berniat untuk mengamankan datangan penyerang itu Arsenal mulai memonitor pergerakan Alberto pada 2017 Lebih tepatnya saat dia tampil pada Montaigou Tournament bersama tim U17 di Perancis Kela itu Alberto masih berusia 16 tahun Manajemen De Gunners pun langsung mengontak Ayat Alberto dan memulai negosiasi Proses negosiasi tidak berlanjur dan Alberto pun pergi ke klub internasional Jika serius mendekati Alberto, Arsenal harus mengeluarkan kurang lebih 15 juta euro atau sekitar 260 miliar rupiah Arsenal pun tidak sendirian mengincar Alberto Tasas-sas manjur Barcelona pun memonitor pergerakannya Ketertarikan Arsenal dan Barcelona beralasan Sejak datang ke internasional Alberto sudah tampil 50 penampilan dan mencetak 17 gol dan 2 asis Catatan Alberto juga membuat dia dipanggil oleh tim Brazil untuk Olimpiade Ia sempat turun dua kali pada pertandingan babak kualifikasi Demi danai perekrutan Haaland, Barcelona siap Lego Griezmann dan Timbili Sekarang ini Haaland memang merupakan salah satu properti paling diinginkan di dunia sepak bola Tentu saja karena ia adalah seorang boomer kelas dunia Banyak klub yang berebut untuk mendapatkan servis pemain asal Norwegia tersebut Ia pun dikaitkan dengan klub seperti Manchester United, Manchester City, dan Chelsea Barcelona juga dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun tersebut Namun banyak yang mesimis bloggerannya bisa mendatangkan Haaland Karena kondisi keuangan mereka sedang tidak sehat Akan tetapi kini ada kabar Barcelona masih akan tetap berusaha-berusaha yang mendatangkan Erling Haaland Caranya mereka akan melego pemainnya dahulu Kabar ini dilansir oleh Marca Laparan itu menyebut bahwa ada dua pemain yang akan dilego oleh Barcelona Untuk mendanai perekrutan Haaland Mereka adalah Anthony Griezmann dan Ousman Dembili Laparan itu juga menyebut Barca siap melego keduanya Karena mereka tak tampil sesuai ekspektasi sejak pindah ke game new Harga Haaland sendiri tidak murah Kabarnya Borussia Dortmund hanya akan melegoinya dengan harga sekitar 170 juta pounds Laparan itu juga menyebut Barcelona memiliki alternatif lain Apabila terkata Erling Haaland sulit dibayang dari Borussia Dortmund Mereka siap berpaling ke target lamanya Pemain itu adalah boomer Inter Milan Lautaro Martinez Pemain Argentina itu memang sempat santar dikaitkan dengan Barca Namun bloggeran tak bisa merekrutnya karena masalah dana Lautaro sendiri lebih mungkin dicomot oleh Barcelona ketimbang Erling Haaland Sebab Inter Milan sekarang sedang butuh duit Tolak kontrak anjar dari Inter Agen Lautaro Martinez tak menutup mata tawaran Barcelona Dengan nama besar serta perannya Lautaro sendiri akan dipertahankan Inter meski saat ini labanemata Tengah terjerat krisis finansial yang harus memaksa mereka menjual pemain bintangnya Di tengah krisis finansial tersebut Inter yang ingin mempertahankan Lautaro Lantas menyodorkan kontrak anjar agar pemberikan kendana ini bertahan di GCP Meza Namun tawaran kontrak anjar dari Inter Milan ditolak mentah-mentah oleh Lautaro Martinez Melalui sang agen yakni Alejandro Camano Dilansi dari futbol Italia, Camano menolak perpanjangan kontrak dari Inter untuk Lautaro Karena masih puas dengan kontrak yang ada saat ini Mereka Inter menawari kami kontrak anjar Tapi kami katakan kepada mereka bahwa saat ini kami puas dengan kontrak yang ada Tutur Camano Camano juga menjelaskan bahwa ia tak menutup mata dengan apa yang terjadi di perusahaan transfer Bisa saja pemain perusahaan 23 tahun tersebut menyeberang ke klub lain Andai ada tawaran menarik Apa yang harus kami lakukan saat ini adalah memahami proyek Inter Dan mendengarkan tawaran yang datang Kami senang dengan yang ada Kemudian mari kita lihat yang terjadi Imbuhnya Alejandro Camano juga membicarakan mengenai ketertarikan Barcelona terhadap Lautaro Martinez Ia menyebut kliennya tak menolak jika ada tawaran bermain bagi Blaugrana Sebagaimana diketahui Barcelona sempat mengejar tempat tangan Lautaro Martinez di musim mana setahun lalu Namun besarnya klausur rilis yang ia miliki membuat Blaugrana mundur Meski begitu Camano menyebut kliennya akan senang jika bisa bermain di Barcelona Lebih lanjut ia tak paham betul bagaimana negosiasi antara Inter dan El Barca Siapa yang tak mau bermain untuk Barcelona? Mereka salah satu tim terbesar di dunia Kami santai kami hanya perlu menyelesaikan situasi dengan Inter Ucap Camano Tapi tentu saja dia Lautaro menyukai itu ke Barcelona Tidak ada pihak dari Barcelona menghubungiku Jadi kami tidak memikirkannya Saya tak paham apa yang terjadi tahun lalu Saya hanya diberkau mantan agen Lautaro berbicara dengan Barcelona Tapi situasinya membingungkan Bungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.